Pemeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujastuti, meminta secepat mungkin keputusan untuk menetapkan penenggelaman kapal asing yang terbukti melanggar atau melakukan ilegal phishing. Bahkan keputusan penenggelaman kapal maksimal satu minggu setelah ditangkap. Untuk itu tidak ada lagi waktu penenggelaman kapal lebih dari satu minggu atau hingga dua tahun. Bahkan tidak ada lagi negara luar minta banding terkait kapal ikan asing yang sudah ditangkap. Hal ini dikatakan Menteri Susi Pujastuti saat berada di Pontianak, Kalimantan Barat dalam agenda pemusnahan kapal ikan asing di perairan Tanjung Datuk, Kabupaten Mempawah akhir pekan lalu. Susi meminta seluruh pihak yang ikut terlibat dalam satuan tugas ilegal phishing untuk memantau perkembangan di lapangan. Terutama mengenai penangkapan kapal yang melanggar. Selain itu pengadilan tinggi setempat untuk ikut menyamakan persepsi mengenai hukuman penenggelaman terhadap kapal-kapal ilegal phishing. Saya minta semua dipantau. Seluruh pimpinan Satgas, setiap kita dapat berita penangkapan kapal baik oleh PSDKP, baik oleh polo air, baik oleh angkatan laut itu penetapan penenggelamannya satu minggu kemudian. Tidak ada satu bulan, tidak ada dua bulan, tidak ada apalagi dua tahun. Apalagi ada cerita banding. Saya tidak habis pikir. Negara disolimi kok harus banding. Penenggelaman kapal adalah salah satu jalan keluar dari problem penangkapan ikan ilegal dan telah menghabiskan sumber daya perikanan Indonesia. Dari Pontianak, UUN Junior, AINews melaporkan.